Bapak Ibu Pengen haji, pengen haji Pengen Pengen banget apa pengen aja Duitnya punya Insya Allah Salah satu amalan biar bisa pergi haji Mari sama-sama kita awali Dengan kita bertasbi bersama Subhanallah Wa ala ilaha illa Allah Wa Allahu Akbar Wa ala kuwata illa Satu kali lagi Subhanallah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa allahhu Akbar Wa ala hawla biar ganjil satu kali lagi subhanallah wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Masya Allah udah pas ini kalau depan kaabah ini dibaca ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah wa ashadu anna sayidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma fasalli wasallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hadrati muqarramin wal muqarramat para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu rasulullah yaitu bapak haji pitoyo dan ibu hajja hariyati yang insyaallah dalam beberapa hari beliau akan memenuhi undangan Allah kita doakan biar bapak haji pitoyo dan ibu hajja hariyati Allah kasih panjang umur Allah kasih kesehatan sempurna perjalanan ibadah hajinya lancar pergi dan pulang selamat keluarga yang tinggal dalam lindungan dan bimbingan Allah dan kembali ke kampung halaman membawa haji mabrur insyaallah yang juga sama-sama kita hormati yaitu bapak ketua RW 07 bapak usad sofian SE kita doain juga biar cepat ya biar segera apa nyusul yang juga sama-sama kita hormati bapak ketua yayasan ar-rohmah bapak suyadi SE yang juga sama-sama kita hormati bapak ketua DKM masjid ar-rohmah bapak supendi ESOS dan juga bapak ketua musallah darun najah bapak surya dan para bapak-bapak para ustazat para ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu-satu karena catatannya cuma segitu ya bu ya para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian alhamdulillah saya ini tetangganya ibu hajah nunung bu beliau yang hubungin saya ini alhamdulillah jadi wasilah wali matus sapar bisa ketemu ya pokoknya nempel dah rumahnya bu ya hari ini kita doakan buat bapak haji pitoyok dan ibu haja hariati tadi sama-sama sudah kita awali dengan bertasbih nanti bapak haji pitoyok ya salah satu amalan ketika toaf banyak-banyak banyak baca tasbih tadi ketika toaf muter tujuh putaran ya jangan bingung kalau gak apal-apal doanya namanya detua maya ngapal doa toaf tujuh putaran panjang diapalin yang putaran pertama putaran kedua apa lupa payah jadi amalan toaf yang dibaca nabi doanya itu tasbih subhanallah walhamdulillah walailaha illallahu wallahu akbar dan doa ini dibaca oleh para malaikat para nabi ketika mereka toaf jadi jadi pak haji pitoyok ini dan istri bacaan toafnya sama dengan bacaannya para malaikat ya malaikat itu toaf juga bapak ibu sekalian kalau di dunia ada namanya baytullah ka'bah tempat kita muter tapi kalau di atas langit ada namanya baytul ati antara baytullah ka'bah dengan baytul ati sejajar sampai ke ujung langit di baytul ati para malaikat yang toaf muter aja itu malaikat setiap saat makanya ka'bah gak boleh sepi dari yang toaf ya nanti pak pitoyok ya buhajah riyati pokoknya kalau ada pembimbingnya kurang denger apa yang dibaca oleh pembimbing baca yang kita bisa diantaranya apa tuh tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dulu ketika malaikat nabi adam pergi haji ya nabi adam pergi haji malaikat menghampiri nabi adam kata malaikat adam hajimu mabrur kata nabi kata malaikat toaf itu kerjaan kami sejak 2000 tahun yang lalu kata nabi adam apa malaikat yang kau baca kami ketika toaf bacanya subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar tuh bacaan malaikat kata nabi adam tambahin la hawla wala kuwata illa billah tuh sampai situ illa billah itu tambahan dari nabi adam ketika nabi ibrahim haji malaikat menghampiri pula kata malaikat ibrahim semoga hajimu mabrur kata nabi ibrahim malaikat apa yang engkau baca ketika engkau toaf kami membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bapakmu adam suruh nambahin la hawla wala kuwata illa billah kata nabi ibrahim tambahin al alil azim maka tadi bapak ibu baca tuh sempurna besok pak haji pitoyok bu haji ryati terus muter kalau seandainya nih pak haji pitoyok toaf berapa kali pak 7 7 putaran gak ada satupun ayat gak ada satupun doa yang dibaca kira-kira toafnya sangga bu sangga bu muter doang tuh muter gak ada dia yang baca apa gak ada ya orang agak bisa apa ya sangga tuh kira-kira umroh hajinya sah orang toaf itu bapak ibu sekalian yang diitung sahnya adalah gerakannya bukan bacaannya catat tuh ya jadi pak haji pitoyok kalau muter walaupun gak ada yang sama sekali dibaca sah gak ada kata orang tambun abungan jauh-jauh dari tambun sampai mekan muter doang makanya makanya saya kasih titipan doanya yang paling ringan tuh ya muterin ka'bah subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah walauh seandainya gak ada satupun ayat doa yang dibaca muter tujuh putaran sah yang penting pak haji pitoyok ketika toaf jangan kentut itu yang penting nah muter nih kabah subhanallah walhamdulillah pret subhanallah walhamdulillah pret ya awas jangan kentut kalau kentut bilang sama pembimbingnya tau sah saya kentut kata pembimbing kentut lu bilang ya gitu ya karena kalau diem jangan didiem malu mpamnya kata dalam hati pak haji pitoyok gua kalau bilang gua tak ketinggalan rombongan karena anunya kenjau pak apa tuh hudunya ya dia kagak bilang toap tujuh putaran kentut toapnya batal dia diem aja maka toapnya gak sah habis toap lanjut apa tuh sa'i sa'i berapa putaran bu tujuh sarat sah sa'i itu toap dulu gak bisa orang sa'i dulu baru toap maka syarat sah sa'i adalah toap dulu lah kalau toapnya gak sah maka sa'inya ikut gak kalau toap gak sah sa'i gak sah kira-kira hajinya sah gak maka disebut hajinya haji mabur bukan haji mabur haji kabur ya terbang maka besok saya pesen banget nih Pak Haji Pitoyo ya gue Haji Haryati kalau kentut lagi toap buru-buru apa tuh bilang kalau sa'i mah boleh lagi jalan sa'i dari sofa ya subhanallah walhamdulillah pantat ya gak apa-apa tuh mah boleh ya kalau sa'i mah boleh tapi kalau toap apa-apa gak boleh makanya saya pesen banget nih pada jamaah yang akan berangkat jaman sekarang jamannya selfie ya saya kalau lagi bawa rombongan saya sudah bilang dari sejak mereka di Indonesia orang toap sama seperti orang sholat syarah apa syahnya syarat syahnya toap berudu punya udu maka nanti ketika toap Pak Haji Pitoyo jangan sambil megang hp hai guys gue lagi toap hai gitu masa sekarang gitu Bu ya awas ya pergi Haji mahal biayanya berapa tadi Bu 90 juta nunggunya dari tahun 2013 ya baru bisa berangkat fisiknya kurang sehat jauh-jauh dari tambun sampai depan Kak Mbak cuma numpang apa awas jangan tuh saya pesen jadi kenapa Bapak Ibu sekalian banyak orang yang haji gak dapat mabur karena dia sendiri yang merusak haji itu ya nanti kalau selesai toap boleh datuh kalau mau potok ya tapi jangan lagi lagi toap sama seperti orang sedang sholat ya Allah Allah akbar hai guys gue lagi sholat dulu ya gitu sangat tuh Bu nah jangan sekarang itu banyak Bapak Ibu sekalian ya jamaah jauh-jauh dari kampung dari tanah air sampai di depan Kak Mbak hanya numpang selfie bahkan yang parahnya ustadnya sama ustadzanya duluan jamaah mengikutin ya ini hati-hati ya saya selalu pesen tuh begitu tuh kalau saya lagi bawa jamaah ya Insya Allah mudah-mudahan ya Pak Haji Pitoyok Bu Haji Hariyati ilmu manasinya saya yakin sudah dibekali yang penting apa betul-betul dijaga karena kita pengen mabur bu ya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya pesankan tiga nih kenapa Pak Haji Pitoyok dan Ibu Haji Hariyati pergi haji pertama orang pergi haji itu karena ingin menyempurnakan agama jadi Pak Haji Pitoyok berangkat bertemu dengan Allah bertemu dengan rumah Allah karena ingin sempurna rukun Islamnya bagaimana sempurna kalau dirusak ya bu ya maka nanti tanggal 9 pasti hari Arafah Pak Haji Pitoyok dan Ibu Haji Haryati diajak ke Arafah disitulah orang yang pergi haji Allah lantik Allah wisuda Allah sempurnakan rukun Islamnya apa kata Allah orang yang bisa berangkat yang bisa berangkat haji dia lah orang yang sempurna rukun Islamnya nah buat kita nih Bapak Ibu sekalian jangan pernah putus asa angkat tangan berdoa minta disempurnakan agamanya orang Bapak Ibu sempurna agama itu gak mesti dia hidup ya jangan pernah putus asa ya Allah walaupun daftar haji sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang Pak jadi pas sopian ya daftar sekarang berangkat 30 tahun yang akan datang kira-kira hidup apa hidup tuh Bu ya Bu ya tapi jangan pernah frustasi punya duit punya kesempatan segera daftar segera daftar walaupun antriannya panjang orang yang sudah daftar sudah wedding list sedang menunggu keberangkatannya di pertengahan jalan dia mati maka orang ini Allah catat mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat gak ada ruginya ya kemudian Bapak Ibu sekalian sandainya kita tidak sampai anak mantu cucu kita nanti mengajikan badal haji buat kita itu juga disempurnakan rukun islamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bisa jadi Bapak Ibu sekalian kita berdoa minta haji hajinya pas kita di dalam kubur gak apa-apa yang penting rukun islam kita apa tuh sempurna nah oleh karena itu Pak Haji Pitoyoyah Ibu Haji Hariyati maka niatin pergi haji ini semata-mata karena ingin sempurna apa tuh agamanya maka kesempatan yang sangat berharga ini betul-betul dimanfaatkan jangan dinodai keberangkatan haji ini isi yang baik-baik isi yang baik-baik jadi tamu Allah jadi tamulah yang baik jadilah tamu yang baik insyaallah kalau jadi tamu yang baik segala sesuatunya Allah akan jaga dan Allah akan pelihara karena berangkat kesana semata-mata karena ingin memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala ini buat kita bapak ibu sekalian yang belum punya kesempatan niatin ya Allah pokoknya jangan engkau matikan saya sebelum agama islam saya sempurna nah itu target kita kalau mati mati dalam keadaan apa tuh beragama islam islamnya juga sempurna hari ini bapak ibu sekalian kita datang ke rumah ini kita kirimi doa kita bantu doa untuk keberangkatan Pak Haji Bitoyo dan istri dulu Pak Kenur Ali bilang begini Pak kata beliau apa kalau lo pengen pergi haji ini beliau katanya nih kata beliau ya kalau lo diundang acara wali matu sapar datang gitu patuhannya tuh ya kalau lo pengen pergi haji kalau diundang acara wali matu sapar datang insyaallah disana ada yang wali matu safar disana ada yang datang kita datang pertama kita kecepretan berkahnya acara ini yang kedua dapat berkahnya doa kita bersama ya hari ini kita doain Pak Haji Bitoyo besok beliau di depan Kaabah ya Allah undang orang-orang yang telah datang ke rumah saya waktu acara malamu safar pasti begitu pasti didoain kita tanpa kita minta ya insya Allah bahkan kata Pak Kenro'ali begini Bapak Ibu sekalian besok kalau Pak Haji Bitoyo pulang selamat Ibu Haryati pulang selamat suruh datang lagi kemari ke rumahnya ngapain Bu Bu ya nanti kalau Pak Haji Bitoyo pulang dari Mekah kita suruh datang lagi ke rumahnya ngapain minta oleh-oleh apa minta doa bu saya tanya tuh kan maunya dua-duanya ya minta oleh-oleh apa doa dua-duanya kalau diduain mau jadi suruh datang lagi ke sini Ibu Bapak ngapain minta doa karena doa tamu Allah itu doa yang tidak ditolak Allah ya insyaallah mudah-mudahan ya udah pulang aja doanya masih makbul apalagi beliau saat dimana di Tanah Suci karena itu nanti Pak Haji Bitoyo Bu Haji Haryati ya tugasnya disana banyakin doa ya banyakin doa terutama ketika di Arafah tanggal sembilan duduk di Arafah duduk di Tanah Pasir di Padang Arafah yang luas trik matahari yang panas angkat tangan minta dari rumah udah ditulis nih doa doa apa yang mau diminta disana apa kata Nabi khoiru doa doa Arafah sepaling baik doa yaitu ketika berada di Padang Arafah Padang Arafah itu Pak Haji Pitoyo tanggal sembilan dari pagi sampai maghrib sampai maghrib seharian kita ditendak begini itu doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang berhukuf itu doa yang mustajab doa yang tidak ditolak Allah makanya jangan sampai bingung besok udah Pak Haji Pitoyo tulis begini minta ini minta ini minta ini minta minta sama Allah udah habis puter lagi ulang lagi ulang lagi ya mumpung sedang berada dimana tuh di Arafah Bapak Ibu juga yang kagak berangkat boleh nitip ini di dalam di dalam doa ada yang merah merah berapa puluh pasti inget itu nah kalau ada 100 orang yang nitip 100 juta udah menitip sama saya aja dah ya Pak Jiputoy bagi dua ntar ya jadi kalau kita pengen segera ini dibuka titipan doa kita jangan lupa doa sendiri Pak Jiputoy mahal 100 juta nitip memurah berapa sejuta nitip doang Pak Bu Haji makasih ya makasih doang ya biar cepat cepat dibaca tapi insyaallah mudah-mudahan ya makanya Pak Jiputoy besok ya banyak-banyak bantuin orang nolongin orang ini saya kasih lagi nih kata Pak Generali apa kalau lo Haji pengen sehat nih kata beliau kalau lo Haji pengen sehat lo sering-sering nolongin orang terutama orang yang sakit jangan Pak Jiputoy pergi Haji bol kuning buntut gasir kenal Bu kenal boh korek ya dari rumah bawa goreng garam sama teri goreng bawa dibungkus seleting tasnya dibuka dikit sama piringnya dituang dikit dikit itu Pak Haji yang bol kuning butuh apa tuh gasir Pak Jiputoyok kepala saya pusing beti ada obat kagak 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 gue gak bawa begitu Pak ya kata Pak Jiputoyok kalau gue kasih kalau kalau gue puyeng gue obat yang kagak ada lagi begitu jangan ya saya selalu bilang sering-sering nolong orang yang sakit pasti lo sehat saya itu Bapak Ibu kalau pergi Haji tiap hari tiap pagi keliling ke kamar satu-satu nanyain jamaah bu sehat udah minum obat belum udah minum vitamin belum udah sarapan belum tiap hari makanya jamaah kadang-kadang heram terus Nur gak pernah sakit makannya apa sih begitu ya karena kata fatwa Kenur Ali begitu bantu bantu tuh orang sakit pasti lo apa sehat jangan kadang-kadang itu urusan dia bukan urusan gue begitu jangan disana Pak Haji Bitoyo Bu Haji Heryati nolong orang atu itu pahalanya sama dengan nolong orang seratus ribu orang besar makanya harus ringan tangan bukan ringan tangan ngambil barang orang sering membantu apa orang jangan juga ngambil barang orang lain emang ini bukan makanan kita setiap satu bus isinya 41 orang jatahnya 40 botol air 40 box nasi ya diambil 2 lah pasti kurang orang lain diumpetin awas hati-hati gara-gara makan satu mutir kurma yang haram yang bukan hak kita itu yang menyebabkan hajinya tidak mabrul maka tadi kata pausa sapian haji mabrul itu berat karena balasan apa itu surga jangan ini ada barang orang bukan milik kita jangan ini ada sejadah bukan milik kita jangan ini ada uang bukan milik kita jangan kalau kita ambil kita makan itu yang menyebabkan orang haji tidak mabrul ya pengen kan jauh-jauh dari tambun pengen apa mabrul nyampe sono ayo jatuh mulutnya apa dimakan ya bu ya kalau makan hak deh kok gak apa-apa ini makannya apa punya orang mulut punya dia apa pul kuning buntut ghasir ya nauzu billah maka jadilah tamu yang baik ketika menjadi tamu Allah ya para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian yang kedua ya kenapa kita harus pergi haji pergi haji itu wafdullah tamu Allah ini hari ini bapak ibu sekalian kita baru baunya doang hari ini kita jadi tamu siapa nih tamunya apa itu kira-kira kita duduk disini dijamin gak sama beliau dikasih air gak bu dikasih besek gak dikasih kue gak amplop dikasih bu amplop ya jadi baru jadi tamunya bapak haji pitoyo kita sudah dilayani apalagi kita menjadi tamu Allah maka pak pitoyo gak usah khawatir rumah jangan dititip sama tetangga besok kalau pulang tv-nya hilang jangan salahin ya bu titip sama siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang ngundang kita Allah yang pelihara kita Allah pula yang jaga kita tapi toyo ma bu hariyati besok angkat tangan aja udah doain yang di rumah sehat yang di rumah dipelihara Allah tetangganya semuanya sehat ya Allah tetangga saya depan kanan kiri belakang panggil ya Allah tahun depan jadi tamumu begitu enak 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 jangan pikirin duit jangan pergi haji enggak pakai duit pergi haji gratis kayak kita sholat gratis enggak gratis sholatnya cuma yang bayar pesawatnya sama hotelnya ya bu tapi jangan pernah khawatir jangan pernah takut kalau Allah sudah undang kita maka Allah yang bukain jalan bulan Agustus kemarin saya bawa jamaah ada 80 orang 40 orang itu gratis satu bus gratis ya kan ada pengusaha tukang ayam potong tetangganya itu dihajiin semua diumrohin semua atu-atu sekali berangkat 20 sekali berangkat 20 pindah bu tangganya dia enak ada salah satu jamaah masjid dia sering sholat jamaah masjid kakinya bu ini bapak itu udah gak bisa lempeng kalau sujud sama ruku ya kakinya kalau ruku selonong begitu ya pas banget itu bapak itu yang tukang ayam potong sholat disitu ditanya aku udah haji belum udah umroh belum mau umroh mau mau yaudah sana datang ke rumah sendur ntar urusan saya yang bayar bener ini pak bener datang datang pak berangkat kemarin tuh tukang nanam bayam sama kangkung tanahnya juga tanah pasus-pasum bukan tanah dia tapi kalau Allah sudah undang pak gak ada penghalangnya nyampe orang itu bapak ibu ke Mekah saya tanya kik kik ini amalannya apa sehingga gampang diumrohin sama orang gak tau kata guru pokoknya kita makanya minta aja setiap habis sholat tuh makanya kata Allah apa kata Allah tugas kamu hanya minta kepadaku nanti aku yang akan menjawab segala permintaan kamu tuh makanya minta mah bu gak usah bayar sekarang saya tanya mana yang mau pengen haji nunjuk tangan nunjuk aja takut saya yang pengen jadi banyak banyak minta sama Allah Allah sudah jamin siapapun orangnya yang banyak minta Allah tambah seneng beda dengan kita ibu sekalian coba ibu bapak lihat ada tetangga nih tok tok assalamualaikum bu ya Allah tolongin saya saya kagak punya beras bisa minjem apa 100 ribu kita kasih gak tuh kasih dua hari yang dua hari yang akan datang dua hari lagi dia datang lagi tok tok assalamualaikum bu mohon maaf ya yang kemarin belum saya pulangin berasanya gak punya minjem lagi 100 ribu kasih gak gitu bu kasih tiga kali kira-kira tutup pintu ya ibu itu datang pasti minjem duit lagi itu ya itulah kita ibu sekalian manusia tapi Allah beda kata nabi apa kalau ada hamba Allah manusia yang tidak mau minta kepada Allah Allah benci sama orang itu artinya apa semakin kita sering minta Allah semakin senang beda dengan kita semakin sering dipinta kita semakin apa benci ya beda dengan kita dengan Allah maka tugas kita apa ud'uni asajiblakum nih jaminannya dari nabi Pak Haji Bitoyo dan Ibu Hajar Yati yang pertama tamu Allah kalau berdoa pasti Allah kabul makanya saya bilang tadi pokoknya di tempat-tempat mushajab banyakin doa gelar doa kita minta apa ya paling penting itu paling penting ya Allah matikan saya dalam karen beragama islam paling penting itu yang kita minta apalagi berapa usainya Bapak Betoyo 64 udah banyak kesono kan banyak yang deketin kemati pokoknya minta apa amitsna ala dinil islam walaupun Bapak Ibu mati gak kenal usia yang seger buger juga kalau mati mati yang udah pengke di atas kasur bertahun-tahun berak di situ kencing di situ gak mati-mati anak udah bosan kapan matinya sih lama banget jadi mati itu urusan Allah yang paling mahal amitsna ala dinil ya Allah matikan saya dalam karen beragama islam tuh doa yang paling pertama diminta yang kedua Pak Jepitoyo minta diampuni dosa-dosanya banyak istighfar selama perjalanan mulai dari rumah sampai ke tempat tujuan pokoknya wiridnya istighfar astagfirullahalazim alladhi la ilaha illahu alhayyul kayyumu watubu tuh banyak ini istighfar itu baca sebanyak-banyaknya Nabi sudah pastikan nih man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin mahradja orang yang selalu membaca istighfar segala masalahnya segala problematikanya urusannya susah Allah permudah Allah kasih jalan keluar dengan sebab dia banyak istighfar maka besok ya Pak Jepitoyo Buah Jariyati kalau keder lagi pusing lagi gak tahu jalan udah jangan jalan banyakin baca apa tuh istighfar Allah kasih jalan keluar ya kenapa kita disuruh istighfar karena ingin menghapus dosa dosa-dosa kita agar dihapus ketika kita mati bersih seperti kita datang di dunia ini dulu tanpa punya dosa dulu kan kita datang ke dunia gak punya dosa tapi ketika kita tinggalkan dunia kita juga bersih tanpa dosa jaminan yang kedua dari nabi kalau Pak Jepitoyo Buah Jariyati minta sama Allah pasti Allah berikan kalau dia beristighfar pasti Allah ampuni nah ini paling penting terakhir Bapak Ibu sekalian ini perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian semua biaya orang pergi haji orang jadi tamu Allah pasti Allah ganti ini kadang-kadang berhitungan ya emang duitnya ada berangkat gak mungkin Bapak Ibu sekalian Allah undang Pak Haji Bito yuk kalau gak punya duit ya itu semua niatin sebagai infak fisadilillah kalau orang berinfak pasti Allah apa itu Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik dan ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jadi jangan khawatir bahwa pergi haji itu menjadi tamu tamu Allah kalau tamu Allah pasti Allah akan berikan jalan keluar gak ada yang sulit nah para Bapak dan Ibu sekalian kemudian yang terakhir jadikan ibadah haji ini yang pertama dan yang terakhir jadikan ibadah haji ini yang pertama dan terakhir bisa jadi Pak Haji Pitoyo udah gak punya kesempatan berhaji lagi karena kan syarat begini Bapak Ibu sekalian ini Pak Haji Pitoyo pulang haji mau daftar nunggu 10 tahun baru boleh daftar setelah 10 tahun baru nunggu lagi 30 tahun daftar wedding list berarti 40 kira-kira kalau nunggu 40 tahun sampai ini perjalanan haji yang pertama anggap yang terakhir belum tentu kita bisa balik lagi kesini sekali dikasih kesempatan oleh Allah datang ke tempat ini maksimalkan ibadahnya yang betul-betul makanya saya kasih doa Pak Haji Pitoyo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkan to'wasi'ah atau to'yiban wa'amalan mutaqab itu doa dari Nabi ini Nabi doa ini dibaca setiap habis subuh kalau kita banyak kebutuhannya baca setiap saat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya Allah berikan saya ilmu yang fanfaat orang kalau punya ilmu ilmunya manfaat maka ibadahnya lebih dekat diterima Allah pergi haji mahal kalau gak ada ilmunya bisa ditolak ibadahnya maka suruh cari ilmu haji terlebih dahulu maka ada mana sih karena ibadah haji yang berilmu lebih dekat diterima Allah ilmu yang bermanfaat dia pasti gak sombong awas besok Pak Haji Pitoyo jangan pernah sombong sombong tenaga jangan sombong duit jangan sombong ilmu jangan jangan dulu ada saya jamaah gara-gara korban disana kan korban dia pengen banget ngikut ke tempat pemotongan karena kan korban itu kita sedang di Mina pemotongan itu jauh keluar dari Mina harus jalan kaki kata saya kata saya Pak motongnya jauh gak bisa naik mobil kita harus jalan kaki keluar dari Mina gak bisa kata saya kan udah bayar saya mau nyaksikan sendiri kata jauh perginya jauh kata saya gitu ya gak bisa gak berapa duit itu saya bayar saya bayar semuanya gitu Pak gak pake lama Pak sore rompetnya semua habis hilang makanya jangan apa tuh sombong sombong Pak jangankan di Mekah disini gak boleh karena sombong itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sombong Allah jerumuskan mukanya ke dalam neraka jahat na'udzubillah maka Pak Haji Bitoyo biasa aja jadi orang yang berilmu pasti dia akan lebih merunduk kemudian doa yang kedua warizkan toyibah minta rezeki yang baik kenapa karena Allah hanya nerima yang baik-baik yang tidak baik Allah tidak terima jadi kalau pengen ibadahnya diterima Allah semua amal ibadah diterima Allah maka makanlah yang baik-baik yang ketiga yang harus diminta amalan motakab kita gak tahu nih Ibu Bapak puasa kita kemarin diterima apa ditolak Allah gak tahu sholat kita diterima apa ditolak Allah gak tahu haji kita diterima apa ditolak Allah gak tahu jariah kita infak kita sedekah kita diterima apa ditolak Allah gak tahu makanya tugas kita ya Allah terimalah amal ibadahkan salah satu ciri Bapak Ibu sekarang ini zaman sekarang deket banget salah satu ciri amal itu menjadi celaka menjadi sia-sia zikrul hasanat al-mabiyah wahuwa la yadri aku bilat amrud dan indallah orang itu sering nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan padahal dia sendiri tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak Allah nah ibu-ibu nih hati-hati semua ya karena gampang baru aja habis baca Quran ya eh nulis di status Alhamdulillah saya baru selesai satu juh satan nah begitu ya kan begitu sekarang gampang ya itu namanya udah dikasih unjuk orang lain itu nilai pahalanya hilang hilang ya nyebut-nyebut kebaikan yang pernah diapain tuh dilakukan jangan pernah terus masuk kita berinfak kita bersedekah kita jaria lah gue boleh nyumbang sejuta itu kagak ada umuman kemana itu umuman ya begitu ya kalau bukan gue yang nyumbang apa itu mesjid kagak jadi mesjid gitu ya hilang pahalanya besok Pak J.P. Toyo Bu Haji Haryati jangan pernah nyebut kebaikan-kebaikan yang perlu dilakukan pulang ditanya Pak J.P. Toyo berapa kali umur Alhamdulillah saya disona sampai dapat tiga kali empat kali lima kali umur begitu ya jangan Alhamdulillah yang penting saya sehat gitu ya kadang-kadang jamah datang di mancing-mancing keluar dah yang tamu Allah cerita yang baik-baik diceritain kebaikan jangan ya besok kalau umroh umroh pertama niatin buat diri sendiri umroh kedua umroh buat orang tua kalau orang tuanya sudah berpulang ke Rahmatullah umroh ketiga buat sedara-sedara yang sudah ada di alam kubur umroh keempat buat guru-guru kita yang udah ada dalam kubur kirimin pahala umroh bahkan kalau kata anaknya Pak Kendur Ali ya guru saya abu ya sekali-kali badalin umroh buat nabi itu katanya besok kalau mampu ya sehat kuat kita niat badal umroh buat siapa nabi kenapa karena kita butuh nabi bukannya nabi butuh dari kita kita yang butuh nabi kalau Pak Haji Pitoyok pernah badalin umroh buat nabi nanti di akhirat nabi kenal oh ini hamba saya yang pernah menghadiahkan saya badal umroh makanya nanti kalau di Madinah Pak Haji Pitoyok ya angkat tangan sampaikan salam kepada Rasulullah Assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Habibullah jangan minta sama kuburan nabi jangan ya banyak orang yang salah kaprah karena ini kita ketemu nabi akhirnya minta sama nabi bukan minta sama minta sama Allah bukan sama nabi yang dianjurkan apa salu alaihi wa salimu sholawat akan nanti disana di Madinah Pak Haji Pitoyok banyak-banyak apa itu sholawat sama nabi kalau datang ziarah kemakam nabi nabi akan lihat oh ini hamba saya ini umat saya ini umat saya yang datang menziari kuburan saya apa kata nabi manzara kobri wajabatlahu syafa'ati siapa orang yang menziarahi kuburanku aku wajib memberikan syafa'at untuknya tuh ini kelebihan yang luar biasa ya makanya insyaallah mudah-mudahan ya kita doakan Pak Haji Pitoyok Ibu Haji Hariyati Allah kasih amalannya semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajinya mabrur selamat bisa pulang lagi kemarin tapi begini Pak Haji Pitoyok mau gak nih mau kata pakai nurali kalau lu pengen haji mabrur pergi haji jangan pulang lagi mati disono nah begitu katanya ya bener itu jadi dikuburin disono mau itu mau boleh pak saya termasuk punya cita-cita ya Allah matikan saya di Tanah Haram ya nanti Pak Haji Pitoyok akan melihat dibuka matanya oleh Allah kalau kita mati di Mekah atau di Madinah yang nyolatin kita berapa orang Masya Allah jutaan orang satu masjid laki dan perempuan kata imam bangun pak semua orang sholat jenazah buat kita kalau di kampung kita di kampung kita sholatnya berapa jenazah berapa orang 20 orang itu di amplopin ya di Mekah yang nyolatin jutaan orang insya Allah mudah-mudahan mari kita baca pateha mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buah Haji Pitoyok dan Ibu Haji Haryati ala hadini al-fatiha al-fatiha alhamdulillah nashantanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irabbil alamin rahmanirrahim malik yaumiddin patiha yang kedua bapak ibu sekalian niatin buat bapak ibu dalam hati semuanya ya Allah dengan mu'jizat karamah suratul fatihah undang saya ya Allah untuk jadi tamu niatin ya karena kita pengen semuanya jadi tamu Allah jangan pikirin duitnya jangan pikirin dari mana pokoknya ya Allah undang saya jadi tamu ala hadini wa kullin niatin salihah wa ilah hadratin nabi al-fatiha alhamdulillah inashantanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irabbil alamin rahmanirrahim malik yaumiddin iya kan abudu iya kan asta'in wahdina syaratal musta'in syaratal ladin anam ta'alayhim al-makdubi alayhim walabdalin amin terima kasih bapak ibu sekalian mohon maaf ya mari sama-sama kita berdoa sekaligus juga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya Pak Haji Pita dan juga Haji Haryati yang Allah undang kita juga semua yang hadir Allah undang dan insyaallah bapak ibu sekalian saya akan berangkat umroh pada pertengahan julie kebetulan saya memang setiap dua bulan sekali nah bapak ibu kalau pengen kepo ya pengen tau pokoknya buka aja di youtube nama saya Nur Anwar amin perjalanannya semua lengkap ada di youtube termasuk hari ini kita rekod sengaja ya biar nanti jadi kenang-kenangan buat Haji Pitoyo kalau pada hari ini kita kasih apa tuh eh tausiah buat belir karena itu yang pengen umroh ya bersama saya nanti di bulan Juli silahkan hubungi nomor saya boleh langsung ke ibu Haji Nunung juga apa tuh boleh dan minta anterin insyaallah ya insyaallah mudah-mudahan ya mari sama-sama angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahaladzim